Intro Halo selamat pagi, balik lagi nih bareng aku Aka Oh iya sekarang nama channelnya gak de-eraka sih, lebih ke nama panggilan gue aja Biar gak disangka dokter beneran Oke nih hari Minggu, tanggal, ya pokoknya tanggal Di hari bulan Maret lah, tanggal berapa ya? Tanggal 5 berarti? Oh iya tanggal 5 Maret Di video kali ini aku mau cuman rusin yang videoku sebelumnya Yaitu yang tentang ngedyno waktu motor udah jadi Dengan kondisi beberapa part waktu itu belum dirubah semua sih Eh bukan yang kayak sekarang maksudnya Jadi waktu itu kan karbu masih pake PE26 dari KRG Terus coba gantinya sempet ngetes karena kurang cocok pake PE28 kan Terus abis itu, waktu itu coil masih standar Magnet dan balancer juga masih standar Kelapot juga masih standar Nah sekarang yang di video kali ini aku mau nge-share Tentang hasil dyno Yang waktu kelapot udah diganti pake yang free flow Terus magnet dan bubut udah di balancer Eh, magnet udah di bubut, balancer udah di bubut Maksudnya, coil pake Scorpio Karbu pake dari PE28 Keterikan berapa ya? A115 kalau gak salah PJMJ-nya waktu itu Rp40.115 Plus velo, velo-velo murah Di bawah Rp30.000 kalau gak salah ya Nah itu aku, kalau yang udah spek segitu Aku nge-dyno-nya di BD Moto Garage Di Mas Aziz di Jogja Itu dengan mesin dyno-nya pake dyno dari BRT Super 50 kalau gak salah namanya ya Dino BRT Jadi, kemungkinan tetep akan ada perbedaan hasil Dari yang dipake di waktu aku nge-dyno di leads Eh, di babahaya pake mesin dyno leads Nah aduh mari yang lipat ngomong ya Nah nanti aku akan tunjukin Proses ngedeno nya dan hasilnya Dengan kondisi spek yang sama Cuman berapa part yang diganti lagi Yaitu kayak tadi kargo pake P28 Kelopot pake Free Flow Silencer nya dari Mafia Racing Tipe dominan, leheran Pake perbalingganan Ukuran kalo gak salah inget ya Pake 28-50 Yang dia bertahap cuman nantinya aku akan ganti Pake ukuran 3235 Dari BSS X-House Salah-salahnya pake yang ini Yang sekarang tak pake Ini juga Mafia Racing Tapi tipe tri-oval panjang tabungnya 30 cm Cuman mungkin tetep Awalnya mungkin aku akan Pake yang tipe dominan nya aja dulu Karena itu merekuk kenal pot nya pas banget Enak banget dimotor ini Terima kasih telah menonton! Nah, waktu ngedeno di BD Motor Garage di Mas Aziz Hasil yang didapat adalah Kalo gak salah inget tuh Aku lupa 19,9 atau 19,8 gitu Pake mesin deno nya BRT Terima kasih telah menonton! Dengan kondisi motor yang udah gantian tadi Udah Udah dirubah lagi lah Dan Merco tuh udah Melebihi ekspektasiku sih Karena aku gak ngira kalo dia Sudah tembus Angka 19,9 bahkan Atau 0,8 lah Yang Merco udah gede banget Padahal aku Ya paling kira-kira Naik 18 lah Tapi ternyata kayak Anjir kelapot juga Sengaruh itu ya Kirain tuh kelapot sengaruh itu Cuman naik 1 HP Udah oke 1 HP, 2 HP Ini hampir 3 Udah 3 mungkin Dari 16,3 nih Jadi 19,3 Dan itu dilakukan Berapa kali rana ya? Pokoknya lumayan banyak nih 4-6 kali Oh iya ini kan lagi pada Ada yang dari HDCI HDCI itu ya Jadi Harley-Harley pada Kumpul di Semarang Jadi nanti tetep aku tunjukin Video Ngedeno nya Terus efeknya Magnet dan balancer Udah dibubut Udah di peringan adalah Torsinya akan menjadi Lebih kecil Karena dia Setahu ku Seinget ku Nanti tolong dikoreksi Dia kurang bisa Menyimpan Torsi kan Tapi RPM nya jadi Lebih naik Sebelumnya tuh Torsi tuh Kalau nggak salah 15,5 deh Aduh 15,5 sekian Newton meter Tapi di RPM yang rendah Nah sekarang Di RPM 8000 Tapi kalau nggak salah 12,5 atau 13,5 gitu Pokoknya aku akan Cantumin Hasil yang Hasil Dino yang terbesarnya lah Tibarnya Yang angkanya paling gede Nah jadi kayak berasa Motornya tuh Lebih narik di RPM atas Karena Emang ada perbedaan sih Ketika Waktu ngetes Dino Start di RPM 4000 Sama ngedeno Start di RPM 6000 Hasilnya lebih gede Kalau motornya Di RPM 6000 Jadi kayak motor ini Tipikal yang Mulai tengah Ke atas sih Apa Awal ke tengah Pokoknya gitu deh Pokoknya motor ini tuh Kayak ibadahnya Semakin teriak Dia semakin enak loh Kalau kata Masa di sini Ini karakter kayak CBRO Belet di bawah Tapi abis itu Narik Begitulah Pokoknya kira-kira Kira-kira Oh iya sama Waktu itu Vennel gear-nya Masih standar ya Vennel gear masih bawaan Kayak sekarang Waktu di Dino Di babahe Sama di masasi Vennel gear-nya Gak ada yang merubat Pake 1539 Jadi emang Karakternya tuh Bener-bener Buat Apa ya Jarak track panjang gitu loh Jadi dengan spek sekarang Motor ini Mungkin ke depannya Aku pengennya sih masih Ini berarti nyari Fine tuning Fine tuning kecil-kecil gitu loh Biar siapa tau Biar siapa tau Udah bisa nyentuh Angka 20 aja Jadi kayak Kabel coil Atau pengampian-pengampiannya Diberbagus Velocity-nya juga Dirubah Pake yang lebih bagus juga Gitu-gitu sih Yang kecil-kecil itu Kalau kayak onto busi Standar aja Terus Kalau coilnya juga Standar Ini pake Sekarang pake Oh ya Lupa Coilnya pake coil Scorpio Sebelumnya masih standar Kalau sekarang pake coil Scorpio Jadi yang dirubah Bukan pake coil race-nya Tapi lebih ke Kabelnya yang di Hyper bagus gitu Mungkin dia pake Punyanya RS1 Terus nambahin Kayak booster ground Buat aki juga Biar pengampiannya Lebih stabil Walaupun sekarang Udah ada ini sih Ini udah ada Power up gitu sih Ini sekarang Motornya udah enak banget Sini Cukuplah buat aku Karena aku tidak Menyangka bahwa Akan dapet power segitu Di angka 11 koma Memang angkanya Bukan yang gede banget Tapi menurutku Udah bagus Terus tentunya Aku suka tuh Dengan grafiknya Motornya jadi lebih linear Dari Ibaratnya start Start buka gas Sampai atas tuh Mesinnya masih oke Tidak ada gejala drop Seperti sebelumnya Yang bikin Jurang Pas sekarang jadi lebih oke Lebih enak Cuman ya itu Tinggal fine tuning Dikit-dikit Jadi begitu guys 150 cc 19 hp Ibaratnya Waduh Enak banget Motornya Anjir tapi enak Memang ini Motornya Enak banget sih sekarang Enak Bener-bener Enak sekarang Untuk kedepannya Pengennya Tetep Pengennya Itu Pengen upgrade Headnya Jadi pake Ukuran clap Godot 19 Cuman setelah Dipikir-pikir Kondisinya sekarang aja Motornya udah enak gitu loh Udah Ya memang dia Nggak yang sampai 100 Ibaratnya aku Bukan pemuja Top speed sih Sebenernya Aku pengen Motornya tuh Lebih bertenaga aja Dipake harian Kayak ibarnya Untuk nyampe ke 100 dan 120 Lebih cepet aja Karena Peruntukannya motor ini Juga harian Dan kayak Apakah tiap hari Harus 141 Enggak Ada juga Toh jalannya juga Menurutku Belum Mumpuni gitu Untuk Selalu di Jalan speed gitu Mungkin ada Tapi mungkin aku juga Bukan tipikal Yang mengarah ke sana sih Untuk Harus sampai segitu Ya Sama juga Umur sih Lebih kenyali juga Kayak Bawa motor Kecil gini Tapi Powernya segitu Menurutku udah Kayak ngeri Jadi Dia sebenernya Ini gak ada yang Dirubah-rubah lagi sih Speknya masih sama Cuman tadi Carbo Coil Kenal pot Apalah ya Carbo Coil Kenal pot Udah Velocity Ya itu Cuman itu aja Cuman ini nanti Mau ngedeno lagi Kalau nanti Yang perintilan Perintilan itu Udah dateng sih Kau ngerti hasilnya juga sih Hari ini Sanmori Padet juga ya Sekarang banyak metik-metik Dulu punya metik sih Tapi sekarang Main bebek aja Misalnya menurutku Paling cocok sih Begitu Jadi ini video singkat aja Cuman nge-share hasil dino Tentang perubahan Yang udah didapet Proyeknya apalagi ya Mesin metik udah cukup Tengah tadi Fine tuning Terus tinggal main Pemanis aja Ini velg udah diganti sih Sekarang Pake yang lebih ringan Ban juga udah diganti Oh iya Yang velg ini Belum aku dino juga sih Kan harusnya juga Mempengaruh ya Bebet-bebet gitu Belum main sini Selisihnya Ganti velg ini Bisa selisih Sekilo setengah Pokoknya Ngaruh lah Ganti velg itu Oke Jadi sekian dulu Thank you Thank you banget buat kalian Yang udah nonton video ini Sampai akhir Thank you banget buat kalian semua Apa lagi ya Oh ya thank you banget buat kalian yang udah support aku selama ini Jika kalian suka dengan video ini Kalian bisa like Terus kalian bisa bagikan ke teman-teman kalian Siapa tau Modifan yang aku lakukan kepada motor ini Jadi referensi buat kalian Kok pilih langgan dan nanti kita mampir Jadi referensi buat teman-teman Perubahannya apa aja Karena ini menurutku perubahan yang gak banyak Budgetnya juga oke Masuk Tapi yang aku dapat hasilnya juga Lumayan kok Dan aku puas-puas juga Dengan hasilnya sekarang Jadi gitu Kalau misalkan kurang suka dengan video ini Di dislike juga gak masalah Pokoknya thank you banget buat kalian Dan ditunggu aja Progress ke depannya apa aja Apa ya tapi ya Paling ya cuman Ini pengeremen depan Shock breaker Ganti arm Gitu-gitu sih Jadi buat-buat penunjang kaki-kaki lah Oke jadi segitu dulu Thank you buat buat kalian semua And see you guys on the next video Bye-bye